Tolong dihormati dulu, biar beliau bicara dulu. Yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela siah. Dimana komentar-komentar tersebut sangat merugikan ahlus sunnah khususnya kaum nabi yin. Sehingga banyak bisa dikatakan 95% pengikut siah adalah nabi yin, kaum nabi yin yang digrogoti oleh antek-antek siah. Perlu anak perkenalkan yang hadir disini adalah pejuang-pejuang ahlus sunnah dari nabi yin semua. Dari Bangil, dari Jember, dari mana-mana, dari Surabaya dan sekitarnya dari Jawa Timur sini. Mereka merasa sakit hati kepada siah. Dan mereka sudah berhadapan tinggal bunuh-bunuhan saja. Dan mereka lebih sakit hati lagi kepada pengurus PBNU. Dimana mereka sudah berhadapan akan bunuh-bunuhan. Pimpinan kita justru rangkulan dengan orang-orang siah. Kami tahu, di belakang itu adalah pulus. Kami tahu dan kami berani bersumpah karena kami ada orang kami di calon siah. Kami mempunyai data untuk antum ketahui. Antum sebagai orang PWA. Kami tidak mau membuka rahasia seseorang. Bahwa deketnya tokoh-tokoh kita adalah karena pulus. Dan ini sebagian diakui. Karena katanya bantuan dari luar negeri semua sudah diambil sama Gus Dur. Tinggal yang dari Iran saja yang masih masuk. Wallahualam ini betul ditanya. Antum lebih tahu. Untuk itu, kami minta kepada Antum. Agar segera memutuskan hubungan sama mereka. Berapa sih mereka itu? Apa keuntungannya? Antum deket dengan mereka, berapa banyak kaum nahdiin yang digerogoti sama mereka? Setiap hari kita ini ngepuk-ngepuk. Jangan sampai kita ini digerogoti. Tapi dari atas justru. Kita ini ditikam dari belakang orang tokoh-tokoh kita. Tolong fadlan. Minta tolong. Atas nama warga nazi di Jawa Timur. Tolong putuskan hubungan dengan siah. Tolong putuskan hubungan dengan siah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.